Pemerintah Kebupaten Ngawi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah membangun fasilitas sentra kuliner Tawun di sekitar area Taman Wisata Tawun. Pembangunan kafe yang telah selesai pada akhir 2021 lalu hingga kini belum dimanfaatkan. Sementara warga menyayangkan pembangunan kafe Tawun di sekitar Petilasan. Seperti inilah kondisi turisme Tawun yang ada di sekitar Taman Wisata Tawun di Desa Tawun Kecamatan Kasraman Ngawi. Bangunan dalam kegiatan sentra kuliner Tawun ini tidak digunakan meskipun telah selesai akhir 2021 lalu. Tidak sedikit warga desa setempat yang menyayangkan karena tidak adanya pemberitahuan sebelum melakukan penempatan lokasi kafe di sekitar tempat tersebut. Bahkan sejumlah warga meyakini jika lokasi kafe yang dibangun meski di area lahan milik Pemkap Ngawi namun membelakangi keberadaan petilasan atau makam yang dikeramatkan oleh warga yakni Makam Kiai Ageng Metawun. Warga berharap meski Tawun sudah menjadi lokasi objek wisata, pihak pengelola dari Dinas Parwisata, Pemuda dan Olahraga sedianya untuk selalu berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Ini karena sebagian kepercayaan dan tradisi masyarakat berada di sekitar lokasi wisata. Kalau masalah kafe ini sebenarnya belum ada koordinasi dengan warga sini terutama Pemuda. Kafe ini kan identik dengan Pemuda tapi kok belum ada koordinasi dengan Pemuda sama sekali. Dan sampai sekarang pun masih belum dipakai. Mangkrak. Sudah lama ini mangkrak. Terus sama ini. Kafe ini dibangun di belakangnya Punden. Punden yang punya istilahnya kalau orang sini yang punya tempat ini lah. Dapat gitu ya. Kan ya menurut etikanya gimana. Terus kafe ini dibangun di belakangnya. Istilahnya kalau orang jawab membelakangi orang kan tidak baik. Diketahui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Ngawi telah membangun sentra kuliner tahun yang selesai akhir tahun 2021 lalu. Dengan nilai 372 juta rupiah. Namun kondisi bangunan sentra kuliner yang dibuat mirip dengan kafe turism dan rooftop itu belum dimanfaatkan hingga kini. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.